Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita imani sebagai imam besar dalam sejarah kehidupan kita. Karena ungkapan syukur ini sebagai bagian dari seluruh proses kita berkehidupan, seluruh proses kita melakukan segala hal. Dan hari ini dalam satu sesi besar sebuah seminar dan peluncuran buku yang telah diawali, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur. Yang saya hormati dan saya kasihi, Ketua PGLI, Pendeta Dr. Roni Mandang, kemarin boleh undang saya tapi saya tidak berkesempatan hadir. Perwakilan dari PGI, Pendeta Sri Yuliani yang berkenan hadir. Pak Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi, Dr. Andus Ismanda Lebang. Ketua Pembina Yayasan Damai Sejahtera Utama, Pak Dr. Ferry, mohon maaf kalau saya salah sebut Pak Ferry, Tandiono, Ibu Loren yang bertemu dengan saya. Hadir juga Pak Saur Hosugian, mantan Dirjen Bimas Kristen. Dan yang saya hormasi Pak Sentosa Ishak sebagai Ketua Yayasan Damai Sejahtera Utama. Bapak-Ibu sekalian saya diminta untuk menyambut acara pada kesempatan yang baik ini. Dalam beberapa pertemuan saya dengan Pak Pendeta Ferry, mohon maaf saya tidak sebut Pendeta Nus Remas, mantan Ketua PGLI juga dengan Pak Nus dan Pak Sentosa saya diberi semacam gambaran tentang bagaimana Pendeta Abraham Park dalam menuliskan beberapa karya yang luar biasa kemudian menjadi sangat hebat dalam pekabaran Injil. Dan hari ini ada satu buku yang diluncurkan, saya memang belum sempat membaca tuntas buku ini, tapi saya kira gambaran buku ini sangat luar biasa. Pendeta Abraham Park dalam buku yang berjudul Imam Besar Kekal yang dijanjikan dengan Sumpah. Bapak-Ibu sekalian saya memang bukan berasal dari background teologi, tapi saya membaca beberapa buku yang pernah ditulis oleh para teolog. Namun saya tidak menemukan begitu hebat tulisan dari Abraham Park yang mencoba sebetulnya menggunakan, kalau saya boleh mengatakan, pendekatan matematik dalam menuliskan beberapa bagian, yaitu bagaimana mempertemukan tahun-tahun dari sejarah itu dan menemukan bahwa sebetulnya ada relasi atau ada korelasi antara sejarah yang berkembang dalam sejarah pekabaran Injil, terutama dalam sejarah Alkitab yang kita yakini dalam kehidupan kita. Hari ini sebetulnya saya ingin membanding sedikit, sebetulnya pendeta Abraham Park ini kalau disebut seorang penulis, tapi saya memandang sebagai seorang yang luar biasa dalam kapasitas keilmuan yang Tuhan berikan baginya. Saya punya seorang filsuf yang juga saya kagumi dalam kehidupan keilmuan saya, yaitu mungkin Bapak Ibu kenal dengan nama Rain Descartes, seorang filsuf dari Perancis, seorang matematikawan yang luar biasa, dengan kata yang mungkin menjadi sangat familiar di benak kita, yaitu kogito ergosum. Saya berpikir maka saya ada. Sebetulnya filsuf itu mencoba mempelajari apa yang ada di kehidupan sekelilingnya. dia tidak percaya dengan banyak hal, dan dia hanya percaya pada akal sehatnya. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan pengetahuan dan perkembangan keilmuannya, kalau kita baca sejarah filsuf ini, akhirnya dia harus melakukan meditasi, dan dia kembali percaya bahwa ada yang luar biasa dalam kehidupannya, yaitu Tuhan. Filsuf yang lahir di Perancis, kemudian berpindah ke Belanda dan meditasi di sana. Dan satu karya yang terkenal yaitu Meditasi to the Prima, yang pernah dibuat oleh filsuf ini. Sebetulnya kalau saya membaca sedikit bagian dari Abraham Park, Abraham Park sebetulnya menempatkan bukan kogito ergosum, tapi dia menempatkan bahasa yang saya pakai, kredo ergosum. Saya percaya maka saya ada. Kira-kira gambaran ini yang membuat banyak karya yang dibuat oleh Abraham Park menjadi luar biasa. Dia percaya dengan Tuhan yang luar biasa, dan dia menulis karya-karya itu. Dan hari ini saya kira sebagai Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam tugas utama ada dua, yaitu bagaimana mengayomi umat kristiani di Indonesia dan membangun atau mengayomi pendidikan Kristen di Indonesia. Maka saya kira referensi yang hari ini didiskusikan, yang ditulis oleh Abraham Park harus menjadi referensi utama kita semua. Para teolog, para mahasiswa yang belajar di sekolah tinggi, dan kita semua kaum awam pun harus belajar atau membaca karya-karya ini. Saya diberi enam buku, maaf, lima buku, dan baru saya membaca beberapa. Belum tuntas membacanya, karena ada bagian-bagian penting yang saya coba membaca dalam posisi saya untuk memahami apa sesungguhnya yang ditulis oleh Abraham Park, yang ingin menggugah dan memberikan hasanah lebih luas tentang keselamatan yang diciptakan atau dibuat oleh Allah bagi kita sekalian. Olehnya pada saat yang baik ini, saya menyambut dengan gembira peluncuran buku ataupun diskusi buku dari Abraham Park dengan judul Imam Besar Kekal yang dijanjikan dengan Sumpah. Saya diingatkan oleh ayat yang menjadi andalan dari buku ini, ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada saman dahulu kalah, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Jadi penting untuk mengetahui sejarah, dan karena sejarah itu yang menceritakan tentang kita. Kalau hari ini saya bilang Abraham Park dengan credo ergosum, dia ada karena dia percaya, karena dia tentu belajar dari sejarah, dan sejarah keselamatan itu harus kita pelajari dari waktu ke waktu. Dan itu menjadi bagian iman percaya kita. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kita berharap hari ini buku ini diluncurkan, akan memberikan kekuatan kita untuk terus percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah imam besar kita, imam besar sejati kita dalam kehidupan kekristianan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.